Tidak semua driver ojol menggunakan ponsel layak pakai, salah satunya seperti yang dialami oleh seorang pengemudi ini. Sebuah video viral di media sosial diunggah akun tiktok at dui garis bawah 25872 beberapa waktu lalu, pemilik akun merupakan seorang pengemudi mobil online di salah satu perusahaan yang melayani angkutan melalui jasa ojek di Indonesia. Ia berteman dengan sesama pengemudi ojol lainnya, di mana mereka kerap beristirahat bersama. Dalam videonya, pemilik akun bercerita bahwa temannya yang akrab di Sapa Bang Pato, menggunakan smartphone yang tak layak untuk bekerja menerima pesanan pelanggan. Layar ponsel pengemudi ojol itu error dan tidak bisa digunakan untuk mengetik. Alhasil, lelaki itu harus menulis di kertas lalu memfotonya dan mengirim ke pelanggan. Lihat teman setiap dapet orderan selalu nulis di kertas dan di foto, buat komunikasi sama customer. Karena HP-nya rusak, kalau ngetik tipo, speakernya sember, tulis pemilik akun. Tampak ia mengambil foto kertas yang dituliskan oleh temannya berbunyi, siang kak, jemputnya di pintu depan atau belakang? Kakak bajunya warna apa, maaf kak layar HP saya rusak, kalau ngetik suka ngaco jadi saya catnya lewat kirim foto gini, saat berkomunikasi dengan pelanggan. Tak hanya itu, pemilik akun juga memperlihatkan kondisi smartphone milik temannya tersebut. Tampak layarnya yang retak dan bagian tubuh smartphone diikat menggunakan dua karet gelang. Melihat hal itu, pemilik akun pun tak tega dan berniat untuk memberikan smartphone lamanya untuk temannya. Ia membeli ponsel baru terlebih dahulu karena pesanan yang didapatnya cukup untuk membeli smartphone baru. Saat menerima smartphone tersebut, terlihat wajahnya yang sumringah dan bersyukur karena bisa menggunakan smartphone layak pakai. Tampak ia mencoba mengetik di WhatsApp dan mengaku senang karena bisa mengirim chat dengan normal kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!